Hai hai hai, dapurnya Dita ada lagi nih Hari ini dapurnya Dita mau buat ayam saus asam manis Yang tentunya nagih banget dan harus kalian coba Dan rasanya gak kalah jauh loh sama rumah makan-rumah makan Chinese food Yuk buat kalian yang penasaran, yuk kita langsung eksekusi Oke disini sudah aku prepare untuk bahan saus asam manisnya Ada ayam bahan utamanya yang aku pakai bagian dada dan juga paha Kemudian disini sudah ada seperempat bawang bombay Bawang putih tiga buah saja yang sudah aku geprek Setengah buah wortel yang aku potong-potong Dan satu batang daun bawang Selanjutnya ada kaldu bubuk, gula pasir dan juga sedikit penyedap rasa atau micin Ada air putih sebanyak 400 sampai dengan 500 ml 2 sendok makan kecap ikan atau sekitar 15 gram Selanjutnya disini aku pakai mustard untuk mengganti cuka Kalau kalian gak punya mustard boleh kalian pakai cuka ya Ini sebanyak 1 sendok makan penuh Dan disini sudah ada 300 gram saus tomat Selanjutnya tepung maizena 1 sendok makan saja cukup nanti untuk pengentalnya Tapi gak dipakai semua ya Saus tiram sebanyak 2 sendok makan Dan disini sudah ada minyak wijen Kurang lebih 2 sampai 3 sendok makan Kalau gak ada ini boleh di skip gak ya Gak boleh itu enak kok minyak wijen Dan yang terakhir ada kecap inggris Kecap inggris ini sebanyak 7 sendok makan Nah guys sebelum kita buat saus asam manisnya Ayam ini mau aku marinade dulu Dengan minyak wijen Minyak wijennya ini secukupnya saja Kira-kira 5 sendok makan cukup Kemudian ditambah dengan kaldu bubuk Kalau kalian gak terlalu suka pakai kaldu bubuk Kalian boleh ganti dengan garam Tapi secukupnya saja ya Dan ini akan aku balur ke ayamnya Sampai benar-benar merata Kalau udah kebalur rata seperti ini Marinette kurang lebih 1 jam aja ya Sambil nunggu ayamnya di marinade Sekarang aku mau buat saus asam manisnya Disini aku pakai minyak biasa ya Kalau kalian mau pakai margarin atau butter Juga boleh Itu menambah aroma dan juga rasa Cuman aku pakai minyak biasa aja Tadi bawang putih dan bawang bombaynya udah masuk ya Kalau udah wangi Tambahin lagi daun bawangnya Setelah bawang-bawangannya tadi udah wangi Kalian langsung masukin aja Wortel yang sudah dipotong-potong Nah wortel ini juga menambah rasa manis di sausnya Dan setelah itu Masukkan saus tomat Langsung aja semuanya Kalau kalian mau tambahin dengan saus sambal Juga boleh tapi sedikit aja Nanti rasanya terlalu pedas Kemudian masukkan mustard Mustard ini aku pakai 1 sendok makan ya Kalau kalian mau pakai cukai sekitar 5 sendok makan Itu udah cukup Selanjutnya masukkan kecap inggris Kecap inggris ini aku pakai merek apa aja Kecap ikan masuk Dan juga minyak wijen Minyak wijen itu harus banget ada Itu enak banget Terus kemudian saus tiramnya juga langsung masuk Nah kalau bumbu-bumbunya semuanya udah masuk Tinggal diratain sampai bener-bener rata Nggak ada yang gumpal-gumpal seperti itu Yang kayak mustardnya masih nggak rata Nah ini diratain ya sambil gunakan api yang kecil saja Nah setelah semuanya udah rata Bumbu sausnya Kemudian masukkan air Ini aku pakai airnya 500 ml ya Kemudian masukkan MSG atau micin Kemudian gula juga itu harus masuk Gulanya ini sekitar 2 sendok makan ya Jangan lupa diaduk-aduk biar gulanya itu larut Tetap gunakan api yang sedang saja Karena kalau terlalu besar apinya Cepat gosong Dan itu nanti aroma dan rasanya itu mengganggu banget Nah kalau udah mulai mendidih Tambahkan maizena Kurang lebih 2 sendok makan aja cukup Aku nggak pengen terlalu kental-kental banget Karena saus tomatnya juga sudah cukup mengentalkan sausnya Jangan lupa diaduk-aduk biar maizenanya nggak menggumpal Oke guys sausnya udah selesai Udah kekentalannya udah seperti yang aku pengen Dan setelah itu aku saring seperti ini Karena aku nggak pengen pakai wortelnya daun bawang dan juga bawang putih Karena ini mau aku simpan nggak aku pakai semua Dan aku pakai untuk di kemudian hari Nah ini udah selesai aku saring ya Tapi kalau kalian mau pakai ini juga nggak apa-apa Langsung aja taruh di ayamnya Oke guys saus asam manisnya udah jadi Hmm udah kebayang kan gimana aromanya Apalagi rasanya Sekarang giliran kita goreng ayam Langsung aja digoreng Gorengnya jangan terlalu besar apinya ya Nanti di bagian luarnya tuh jadi kering Nggak terlalu enak Kalau aku sih Cuman kalau kalian suka yang agak kering Boleh Oke ini udah cukup Dipersingkat aja waktunya ya Jadi aku goreng ayamnya nggak terlalu kering-kering banget Tapi nggak terlalu mentah juga gitu Nah ini wajannya tadi bekas saus Aku masak nggak aku cuci Langsung aja ayam yang sudah digoreng Masukin ke dalam wajan Setelah itu siram dengan saus yang udah tadi kita buat Secukupnya saja ya Disesuaikan dengan banyaknya ayam Jadi ini aku mau simpan sisanya Nah ini udah cukup sih Sausnya udah cukup Karena disesuaikan dengan banyaknya ayam yang aku goreng ya Dan ini akan aku masak Sampai bumbunya benar-benar meresap ke dalam ayam Menggunakan api yang sedang Nah guys ini bumbunya udah benar-benar mengental Kemudian juga udah meresap ke dalam ayamnya Dan sekarang aku mau plating Mau siap-siap untuk makan siap Tadah Ayam saus asal manis Alar rumah makan Chinese food By dapurnya Dita Udah ready guys Hmm Kalian bisa lihat kan Gimana bumbunya benar-benar meresap ke dalam ayam Dan nggak sabar pengen aku cicipin Dan oh iya guys Ini sisa sausnya bisa kalian buat untuk masakan lain loh Contohnya Ikan gurame asam manis Hmm Gimana guys Gampang banget kan buatnya Ini tuh harus banget kalian praktekin di rumah kalian So thank you so much buat kalian semua Bye Bye